Hai memanen energi panas bumi dari sumur migas bagian pertama tentang energi bumi ini merupakan video book yang ketiga puluh empat dari Iscula di Bakri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat multimedia Indonesia sebagai negeri kayak minyak adalah masa lalu sudah lama separuh lebih kebutuhan BBM kita import listrik adalah energi masa depan yang tidak hanya bisa dipangkitkan dengan migas atau batubara yang bisa habis salah satu energi yang abadi tidak bisa habis adalah panas bumi potensi energi panas bumi Indonesia luar biasa besar-besarnya baik yang konvensional suhu tinggi atau high enthalpy maupun yang suhu rendah atau low enthalpy sebagai negara yang dulu kaya minyak Indonesia mempunyai puluhan ribu sumur-sumur migas sumur-sumur ini selain memproduksi migas juga air yang disebut air produksi atau air formasi yang cukup panas air ini juga mempunyai potensi yang besar untuk membangkitkan energi listrik inilah yang akan kita bahas pada video book ini semoga bermanfaat dan inspiratif Insya Allah Jakarta Januari 2022 sumber energi sumber energi itu banyak walaupun banyak sebetulnya hanya bisa dikategorikan menjadi dua yaitu energi yang berasal dari inti bumi yaitu mineral radioaktif atau nuklir gravitasi geotermal dan energi yang berasal dari matahari sedangkan angin gelombang kayu bakar arang biogas metan biofuel batubara minyak dan gas bumi hanyalah sepertindak kapasitor menyimpan energi matahari karena awalnya terbentuk atau terjadi karena ada sinar atau panas matahari dan dulunya semua itu berasal dari satu sumber yaitu langit kemudian boom terjadilah big bang sehingga terbentuklah galaksi yang akhirnya melahirkan cikal bakal bumi sebagai planet yang bergerak mengelilingi matahari jikal bakal bumi yang panas ini kemudian mulai mendingin dan terbentuklah kerak kulit luarnya yang membungkus menyelimuti bagian inti dan mantel yang masih panas selamat menikmati selamat menikmati inti dan mantel bumi yang berupa likuida panas itu tentu sangat berpengaruh pada temperatur dan pergerakan kerak bumi yang berupa lempengan-lempengan yang mengapung di atas mantel ada lempeng lempeng samudera dan ada lempeng benua ketika terjadi tabrakan lempeng samudera yang lebih rendah dari lempeng benua ini pinggirnya nyungsep masuk di bawah lempeng benua seperti di samudera India sebelah barat Sumatera sampai selatan Jawa Bali dan seterusnya bisa juga terjadi tabrakan antara lempeng lempeng benua dengan benua misalnya di Himalaya antara India dan benua Asia likuida mantel panas yang juga sering membentuk dapur magma ini kadang meleleh melalui rekahan-rekahan seperti yang di HW atau menyembur meletus melalui kawah gunung berapi Indonesia gudangnya gunung berapi karena terletak di wilayah yang disebut cincin api atau ring of fire tempat terjadinya tumbukan antara lempeng-lempeng kerak bumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati panas bumi yang juga disebut geothermal ini merupakan energi abadi yang bisa dipanen terus-menerus dan dimanfaatkan untuk kehidupan temperaturnya pun bermacam-macam ada yang panas sekali lebih dari 225 derajat celcius yang juga sering disebut high enthalpy karena mengandung energi yang tinggi ada juga yang tidak terlalu panas yang temperaturnya kurang dari 125 derajat celcius alias low enthalpy karena energinya termasuk rendah yang temperaturnya diantara itu yaitu antara 125 sampai 225 derajat celcius tentu saja dikategorikan sebagai panas bumi temperatur sedang atau medium enthalpy kalau dilihat dari jenis fasa fluidanya geothermal ada yang fluidanya didominasi uap ada yang didominasi air dan ada yang fluidanya merupakan campuran dari kedua fasa tersebut hidrotermal air yang ada di bawah permukaan biasanya bersarang di dalam pori-pori atau rekahan-rekahan batuan yang menjadi panas gara-gara adanya pengaruh panas bumi atau geothermal tersebut disebut hidrotermal mata air panas dan geyser adalah contoh hidrotermal alamiah yang keluar ke permukaan jadi disini ada proses aliran panas dari dalam bumi ke permukaan secara umum panas bumi ini semakin ke dalam mendekati inti bumi semakin tinggi temperaturnya naiknya temperatur dari permukaan ke dalam bumi ini disebut gradien panas bumi atau geothermal gradient besarnya bervariasi bergantung lokasi rata-rata setiap satu kilometer masuk ke dalam bumi temperatur akan naik sekitar 30 derajat celcius jika lokasinya dekat gunung berapi yang mempunyai dapur magma atau di sekitar daerah tumbukan lempeng tektonik tentu gradien panas buminya lebih tinggi tidak perlu dalam-dalam juga sudah panas energi panas bumi bisa dimanfaatkan secara langsung maupun dikonversi menjadi energi listrik umumnya untuk membangkitkan listrik air panas yang ada secara alamiah maupun yang diinjeksikan ke dalam bumi dikumpulkan dan dialirkan ke permukaan dalam bentuk wak wak panas inilah yang dipakai untuk menggerakkan turpin pembangkit listrik menurut pasal 1 undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas wap air atau batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam satu sistem panas bumi dan untuk memanfaatkannya diperlukan proses penambangan potensi Indonesia Indonesia secara geologi tektonik termasuk kawasan cincin api atau ring of fire cincin api yang juga disebut circum-pacific belt atau pacific ring of fire merupakan daerah tapal kuda yang melingkari samudera pasifik sepanjang 40 ribu kilometer yang secara geologi merupakan pinggiran lempeng-lempeng tektonik yang bertabrakan atau sering disebut subduction zone karena itu sering sekali bergetar terjadi gempa disinilah epicentrum-epicentrum gempa dan gunung-gunung berapi aktif berbaris berderet menurut USGS yaitu Badan Survei Geologi Amerika tidak kurang dari 452 gunung berapi atau 75% dari seluruh gunung berapi aktif yang ada di dunia ada di jalur ini karena Indonesia terletak di jalur panas ini maka potensi energi panas bumi nya besar sekali sekitar 40% potensi panas bumi dunia ada di Indonesia selain itu Indonesia juga mempunyai semua jenis panas bumi baik yang temperatur tinggi sedang maupun rendah juga yang fasa fluidanya dominan uap dominan air maupun yang merupakan campuran dari kedua fasa itu kapasitas terpasang dilansir dari CNBC Indonesia dalam 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition di Jakarta selasa 13 Agustus tahun 2019 terungkap Indonesia ternyata memiliki 29.000 megawatt potensi panas bumi atau sebesar 29 gigawatt tetapi setelah puluhan tahun baru sekitar 2.000 megawatt yang dimanfaatkan hingga saat ini pemanfaatan kapasitas total terpasang energi panas bumi di Indonesia adalah sebesar 1.948,5 megawatt sementara itu pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUIN telah menetapkan target pengembangan panas bumi sebesar 7.242 megawatt pada tahun 2025 Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE FX Sutijastoto menyebutkan panas bumi mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pemerintah telah menarketkan pada tahun 2025 mendatang kapasitas pembangkit listrik panas bumi bisa mencapai 6.000 sampai 7.000 megawatt Toto menjelaskan apabila dihitung menurut energi kalorinya setarah dengan membakar 100.000 barrel minyak per hari artinya kalau target panas bumi tidak tercapai 6.000 sampai 7.000 megawatt kita harus mengimport atau membakar minyak 100.000 barrel minyak per hari walaupun biaya eksplorasi dan investasi pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP ini lebih mahal dibanding pembangkit-pembangkit listrik tenaga fosil tapi setelah beroperasi biaya produksinya lebih rendah selain itu banyak kelebihan-kelebihan lain seperti jenis energi ini tidak akan habis selama inti bumi masih panas beda dengan energi fosil, minyak, dan batubara misalnya tidak bisa diperbarui semakin banyak kita menggunakannya semakin cepat habisnya lebih ramah lingkungan tidak polotif Indonesia sudah lama memanfaatkan energi panas bumi pengembangan energi panas bumi untuk membangkit tenaga listrik dimulai pada tahun 1978 dengan mulai dibangunnya monoblok 250 kilowatt di lapangan Kamujang, Karut, Jawa Barat sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Indonesia namun lapang panas bumi pertama ini beroperasi secara komersial baru dibuka pada tahun 1983 seiring dengan beroperasinya unit 1 sebesar 30 megawatt di lapangan Kamujang itulah energi bumi lalu bisakah kita memanen energi panas bumi dari sumur-sumur migas yang selain memproduksi migas juga air yang panas karena pengaruh panasnya bumi ini yang akan kita bahas pada bagian kedua terima kasih telah menyimak video buku kami silahkan mengunjungi YouTube channel isjuladibakri atau ketuk atau klik tautan atau link pada deskripsi untuk menyimak video buku-video buku lain yang menarik jangan lupa subscribe dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!